Oke, dia turun ini teman-teman ya. Jadi dia kurang stabil kayaknya. Kalau tadi 9,7 menjadi 7,25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan 1 versus 1 perbandingan. Jujul video kita hari ini adalah Chrome versus Firefox Speed dan Pemakaian Memory. Taman-taman, sebentar lagi kita akan melihat ya. Ini versus atau perbandingan. Aduh kecepatan dan juga aduh pemakaian memory teman-teman. Saya nggak tahu apakah kamu menggunakan Google Chrome ataupun Firefox untuk menjelajah yang namanya internet. Pada perbandingan ini teman-teman, saya akan menggunakan 2 ya. Yang pertama Speed dan yang kedua tentu saja ya ini Pemakaian Memory-nya. Nah tanpa lama-lama, let's get started. Taman-taman, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, saya ingin membuat disclaimer dulu ya kalau video ini berdasarkan pengujian saya dan kamu juga bisa melihat hasilnya teman-teman. Ini secara langsung, tidak ada rekayasa ya. Sekarang, tanpa lama-lama, mari kita saja langsung kepada pengujian yang pertama, yakni Speed. Saya akan mulai dengan Google Chrome dulu teman-teman. Ini Google Chrome ya. Nah di sini, saya akan menggunakan yang namanya Speedometer 3 teman-teman. Jadi kita tulis saja di sini ya. Kamu tuliskan saja di sini teman-teman. Speedometer ya. Nah ini Speedometernya teman-teman. Speedometer 3 ini teman-teman ya. Bukan yang 2 tetapi Speedometer 3. Ini dia teman-teman. Sekali lagi, saya akan jalankan Speedometer ini sebanyak 2 kali. Jadi nanti kita akan bagi 2. Oke, saya akan percepat nanti teman-teman. Mari kita mulai saja tes yang pertama menggunakan Speedometer 3 ya. Ini saya mulai dengan Google Chrome teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nilainya cukup besar ini teman-teman. Saya butuh waktu sekitar 2 menit ya. Nilainya ini 9,76. Sekali lagi nilainya itu 9,76. Ini yang pertama teman-teman. Sekarang, mari kita masuk kepada pengujian yang kedua teman-teman. Kita masuk kembali. Kita matikan ini. Masuk kembali ke Speedometer 3. Sekarang pengujian yang kedua teman-teman ya. Tadi 9,7. Kita lihat yang kedua ini apakah masih tetap sama atau ada kenaikan. Biasanya dia pasti akan berubah teman-teman. Kita mulai lagi tesnya. Oke, dia turun ini teman-teman ya. Jadi dia kurang stabil kayaknya. Kalau tadi 9,7 menjadi 7,25. Ini ada penurunan teman-teman. Penurunannya cukup jauh ya. Dari 9,7 menjadi 7,25. Oke, nggak apa-apa. Ini yang pertama untuk Google Chrome teman-teman. Sekarang mari kita masuk kepada Firefox. Sekarang kita buka Firefoxnya teman-teman. Kita mulai juga ini. Oh, by the way. Kedua browser ini saya sudah matikan extensionnya teman-teman ya. Jadi extensionnya yang membuat berat supaya adil. Sedulunya saya sudah matikan teman-teman. Kita cari juga Speedometer. Tiga teman-teman. Ini dia Speedometer tiga ya. Oke, kita mulai saja dengan tes yang pertama untuk Firefox ini. Oke, waduh. Terlalu jauh ini untuk kecepatan teman-teman. Ya, Chrome sangat cepat. Ini cuma 4,78 ini teman-teman. Sedangkan tadi di pengujian pertama, Firefox itu 9,7 ini 4,78 ya. Oke, coba kita akan tes untuk yang kedua kalinya teman-teman. Mudah-mudahan dia agak lebih baik yang kedua kalinya ya. Kita masuk lagi Speedometer teman-teman. Speedometer tiga ya. Aduh, terlalu jauh sekali nih teman-teman untuk speednya ini ya. Oke, mudah-mudahan yang kedua ini dia akan naik dari 4,78 menjadi ya paling tidak 6 atau 7 lah. Kita start teman-teman. Waduh, ini malah turun teman-teman. Sama halnya dengan Chrome ya. Chrome dari 9,7 turun menjadi 7,25. Ini dari 4,78 menjadi turun 3,08. Oke, untuk kecepatan teman-teman. Jadi secara keseluruhan ya ketika kamu jelajah internet, Google Chrome itu jauh lebih cepat teman-teman. Bahkan 2 kali kecepatannya ya. Oke, ini yang pertama tes mengenai kecepatan. Kamu sudah lihat hasilnya Google Chrome sangat superior teman-teman. Sekarang bagaimana dengan kalau kita menggunakan yang namanya, kita akan mengecek sekarang teman-teman pemakaian memorinya. Saya akan membuka, ini ada 3 website atau situs teman-teman. Saya mulai dengan YouTube dulu lah. Kita masuk YouTube ya. Kemudian kita buka dia punya pemakaian memori teman-teman. Oke, task manajernya kita akan cek. Ya, Firefox ini baru satu ya. Dia sudah menggunakan sekitar 300. Ya, langsung naik ini. Ini 1GB teman-teman ya. Lihat sini. Ini 1GB 993MB. Oke lah, pokoknya ada sekitar segitulah ya. 950MB lah. Kemudian kita buka lagi detik.com teman-teman. Kita buka detik.com ya. Ini 2 ini. Sekarang sudah 2. Maka dia akan naik. Iya, tentu saja dia tentu akan naik teman-teman. Menjadi 1GB. Ini 67.59 ya. Pokoknya di atas 1GB lah. Oke, sekarang kita buka lagi. Ini yang terakhir nih teman-teman. BBC Sport ya. BBC Sport ini teman-teman. Ini dia BBC Sport. Kita lihat. Ya, football ini teman-teman. Oke, jadi. Buat kamu yang lagi nonton ini. Sekarang sedang berlangsung ya. Hungaria lawan Swiss ini. Iya, 1,3 teman-teman. 1,3. 1,1. 1GB 358GB. Cukup gede ini teman-teman. Ya, bahkan sampai 1,4 sekarang. Oke, intinya 1,4 lah. 1,4. 1GB 450MB lah. Kita tutup untuk Google Firefox teman-teman. Ya, 1,4. 9. 1,4. Oke lah. 1,5 lah. Ini 1,5 sekarang. Kita tutup. Itu Firefox ya. Dengan 3 tab yang terbuka sudah menggunakan lebih daripada 1GB. Bahkan hampir 2GB ya. 1GB 500MB ini teman-teman. Sekarang kita masuk kepada Firefox teman-teman. Sorry. Google Chrome ya. Dengan yang sama teman-teman. Kita masuk ke YouTube dulu. YouTube ya. Kita lihat YouTube. Biarkan dia terbuka sampai selesai teman-teman. Oke. YouTube sudah sempurna. Dia hanya 500. 600-an lah. Ini hanya sekitar 600-an. Ini rendah sekarang ini teman-teman ya. Tumpen pemakaian Google Chrome ini rendah memorinya. Bagus. Kita masuk kembali ke detik.com teman-teman. Detik.com. Kita lihat juga apa yang terjadi setelah 2 ini. Ya. Masih joget-joget detiknya. Oke. Google Chrome. Masih 400-an. 500-an. Oke. Cukup bagus sih ini. Tadi Firefox itu baru 2 website sudah sampai 1GB teman-teman ya. Ini masih 600-an. Dia masih joget-joget. Ya paling tidak 700-an lah. Nah. Yang terakhir. Kita masuk kepada BBC Sport teman-teman. BBC Football ya. BBC Football. Ini dia. Biarkan ini detiknya masih joget-joget sebetulnya. BBC kita tunggu. Mudah-mudahan dia cepat selesainya. Oke. Detik sudah selesai joget-jogetnya. BBC juga sudah selesai teman-teman. Dan alhamdulillah Google Chrome ini nggak sampai 1GB teman-teman. Hampir 2 kali lipatnya lagi ya. Dengan Firefox tadi itu sampai 1GB 500MB. Ini sudah full semuanya. Dia ya alhamdulillah nggak sampai 1GB. Alright. I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi kamu sudah bisa lihat secara langsung. Baik dari speed maupun pemakaian RAM. Speed hampir 2 kali lipat. Kecepatannya Google Chrome dibanding Firefox. Begitu juga dengan pemakaian memori teman-teman. Ternyata Firefox ini banyak mengambil memori. Sampai 1GB 500MB. Google Chrome bahkan 3 tab yang terbuka itu nggak sampai 1GB. Kalau kamu ada pertanyaan atau kamu tidak setuju dengan apa hasil yang sudah kamu lihat itu. Silahkan kamu tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kamu juga menggunakan Firefox atau Google Chrome. Kamu tulis juga di kolom komentar. Thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.